Selamat malam, sehat semua yang di studio, sehat ya. Untuk yang lagi nonton juga saya doakan semoga sehat selalu. Kalau ada yang kurang sehat malam hari ini, semoga besok-besok cepat sehat lagi. Malam hari ini kita senang-senang sama anak-anak. Gak apa-apa. Udah gak zaman kalau Sabtu malam-malam minggu itu diapelin atau wakuncar. Sekarang waktunya, apalagi di usia saya yang sudah 28 tahun ini. Sekarang waktunya, gak ada yang boleh ketawa ya kalau aku nyebut umur ya. Sekarang waktunya Sabtu malam itu ngumpul sama anak-anak. Karena mereka itu lucu-lucu banget, lebih lucu dari cowok-cowok keren menurut aku. Kadang-kadang kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu, kadang-kadang bosen yang diomongnya itu-itu aja. Kalau sama anak-anak, suka aneh-aneh. Beberapa waktu lalu kita semua libur lebaran. Anak saya kebetulan pas libur gak bareng sama saya. Tapi dia pergi sama ayahnya untuk mengunjungi opanya yang sekarang tinggal di Lombok. Mereka pergi mancing ke pantai, segala macem. Nah kalau punya anak itu apapun yang mereka lakukan bisa menjadi suatu kebanggaan. Kalau itu positif tentunya ya. Nah semua anak ya atau semua orang tua pasti berpikir bahwa anakku punya prestasi. Apapun prestasinya. Tapi memang ada anak-anak yang prestasinya sedikit lebih jago atau sedikit lebih di atas rata-rata daripada anak-anak lain. Seperti tamuku yang pertama. Ini namanya keren banget. Nanti biar dia aja nyebutin namanya yang lengkap. Saya akan panggil dia Bagas. Bagas, kamu gak grogi kan ada di sini? Enggak. Bener ya Bagas ya? Bagas, coba sebutin nama panjang kamu itu apa namanya itu hebat sekali. Muhammad Zidan Bagaskara Putra. Muhammad Zidan Bagaskara Putra. Tapi biasa dipanggil Bagas, betul ya? Aku suka ini seragam bola kamu, keren. Karate. Oh sorry, sorry men aku suka bingung. Oke silahkan duduk Bagas. Karate. Soalnya nama kamu itu ada Zidannya jadi aku pikir itu kamu main bola juga. Tapi katanya karena ibu kamu ngefans atau suka sama pemain bola ya? Iya. Oke tapi akhirnya kamu prestasinya di karate. Iya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol aku pengen kasih tau semua yang lagi nonton ini prestasinya hebat banget. Di tahun 2009 juara ke satu katap perorangan putra usia dini ke juaraan karate turnamen terbuka Merju Buwana Kapsi Jabodetabek. Hebat banget. Di tahun yang sama juara ketiga untuk usia 8-9 tahun dalam Asian Kobe Osaka International Open Karate itu di Kuala Lumpur, Malaysia. 2010 juara 1 untuk usia 8-9 tahun dalam Silent Night Open Karate Championship di Malaysia juga. Singapura. Oh Singapura sorry Singapura. Tim kreatif di Singapura. Keren banget. Terus ada juga 2011 di Singapura juga? Iya. Oke 2012 di Malaysia? Iya. Oh my God hebat banget sih. Dan udah ada buku juga tentang kamu. Ini cerita tentang kamu kenapa kamu suka karate dan lain sebagainya. Jadi kamu ini memilih karate untuk X School di kelas 1 SD betul? Betul. Itu umurnya berarti 6-7 tahun? 7. 7 tahun. Itu pada saat itu kamu pilih karate kenapa? Karena dulu kan di sekolah ada disuruh milih dua X School. Nah disitu aku pilih karate sama sepak bola. Sama sepak bola oke. Nah kemudian kan aku belum tahu kalau karate sama taekwondo itu bedanya apa. Oke. Nah aku asal milih. Jadi pilih karate aja. Apa sih bedanya taekwondo karate kan sama hiiol hai? Kalau karate itu banyak gerakan di tangan. Kalau taekwondo banyak gerakan di kaki. Oh gitu oke oke oke. Karate banyak di tangan. Tapi dua-duanya dari tempat yang beda juga kan? Iya. Karate itu dari? Jepang. Jepang kalau taekwondo dari? Korea. Korea ya. Dan akhirnya kamu itu tadinya memilih karena bukan asal milih tapi yaudah deh milih ini aja gitu kan? Untuk bela diri. Nah sampai akhirnya kamu bisa banyak prestasi kayak begini. Apa yang kamu rasakan saat kamu berkarate? Sehingga kamu memikir aku pengen jadi atlet di karate ini deh. Iya soalnya kan pertama ikut karate untuk jaga diri ya. Oke emang kamu sering didatangin maling? Apa kalau misalnya berantem gitu lah. Kamu sering berantem? Enggak jarang. Oh jarang. Tapi maksudnya biar jaga-jaga aja. Biar di sekolah gak ada yang berani ngebully kamu gitu. Oke terus-terus? Terus yang pertama untuk bela diri. Yang kedua untuk prestasi. Jadi karate ada dua yang pertama untuk bela diri. Yang satu untuk prestasi. Untuk prestasi. Kalau aku ikut yang prestasi. Untuk prestasi. Keren banget. Dan bonusnya adalah kamu ikut untuk prestasi. Tapi bonusnya adalah kamu jadi bisa jaga diri kamu sendiri gitu ya. Dan melindungi orang-orang sekitar kamu. Aku tuh sering banyak yang ganggu loh kalau syuting gitu. Kamu mau gak jadi bodyguard aku? Gak mau. Kan tiap hari latihan. Oh kamu tiap hari latihan? Iya. Latihannya tiap hari? Iya. Oh gitu. Berapa jam tiap hari latihan? Dua setengah jam. Dua setengah jam. Ini ada, ini ada. Ini foto kamu waktu dimana nih? Di Kuala Lumpur. Ini waktu yang mana? Waktu kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia. Biasanya kalau kita terlibat sama olahraga-olahraga yang keras-keras gitu ya. Kayak ini waktu kejuaraan dunia ini. Kamu berasa grogi gak? Atau berasa kayak takut cedera deh. Karena biasanya atlet kalau udah sekali cedera. Nanti ke depannya katanya suka. Rada susah tergantung cederanya gimana. Kamu suka ada feeling gitu gak? Enggak sih. Kan pertama dulu waktu di Kalimantan Selatan. Itu aku kan udah latihan tiap hari ya. Terus udah disampai di sana. Aku kena nyakit di kaki. Itu bengkak. Bengkaknya gede banget. Terus kan mamaku bilang kalau buat apa latihan keras-keras. Tapi kalau kamu gara-gara cedera ini kamu gak bisa bertanding. Nah terus pas itu aku dibawa sama pelatih ada. Aku dibawa ke dokter. Aku langsung dikasih madu. Terus. Dikasih diminum madu? Enggak. Diolesin kesini? Enggak di bibirnya. Oh di bibirnya kan caput-caput. Oke. Terus abis itu pas udah di hari hanya. Kan mamaku ngepresin aku pakai es. Iya. Es batu. Terus kakiku kan di plaster. Iya. Terus pas disitu yang plaster dokter juga. Terus ada pelatih aku bilang katanya ini plaster buat apa cabut aja gitu. Takut wasit tau kalau kamu itu lagi cedera. Takut kamu didis gitu. Terus katanya copot aja. Terus pas aku copot. Kemudian pas aku di lapangan aku udah gak kerasa kalau itu sakit. Udah gak berasa? Enggak. Kamu udah fokus aja? Iya. Soalnya auranya udah aura bertanding. Oh auranya udah. Kamu itu hebat banget sih. Jadi kalau udah tanding berarti kesimpulannya adalah kamu udah fokus aja udah gak ngerasain yang lain. Gak usah mikirin takut cedera atau apa gitu ya. Nah sekarang kamu sudah jadi atlet kayak begini gitu ya. Kamu ngebayangin kamu 10 tahun dari sekarang ngapain sih? Pengen jadi atlet. Bisa juara dunia dan bisa mengharungkan merah putih. Bisa mengharungkan merah putih. Kalau kamu sudah jadi juara dunia kamu masih tetap mau kesini gak? Diwancara. Misalnya kalau udah juara dunia udah susah-susah gitu. Kamu ngebayangin gak diri kamu? Sekarang kan ada disini Jota Aslim dia juga atlet ya. Terus akhirnya jadi aktor laga terlibat dalam film-film Hollywood juga gitu. Nah kamu pernah kepikiran untuk kesitu juga gak? Enggak. Aku pengen jadi atlet aja. Konsen di atlet? Iya. Aku boleh gak? Aku tuh juga suka kepengen jadi atlet. Cuman aku lagi bingung nih aku mau jadi atlet karambol. Atau atlet apa gitu. Tapi setelah aku lihat kamu karate begini kayaknya mungkin aku bisa. Boleh gak kamu sedikit kasih lihat jurus yang gampang gitu? Oke. Kasih lihat ke aku nanti. Mungkin aku bisa coba. Mungkin enggak karena aku takut malu. Silahkan. Hati-hati ya disini kru suka ngambil-ngambilin sepatu orang. Jadi diunggapin disitu. Iya. Maju kesini. Oke. Silahkan. Ini dia bagas. Oke. Go. Boleh. 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 Lihat-lihat tadi, gitu, gitunya kamu keras banget, hebat banget sih, oke keren aku, aku gak usah ngikutin ya, aku takutin aku ke pelitek, bagus, selamat ya kamu keren banget, aku seneng banget sama kamu, sini sini sini, Tapi sekarang kamu kan sempat ekskul, kamu bilang ngambil bola juga, nah tapi kalau bola kamu gak terlalu hobi itu gimana, akhirnya apa yang terjadi dengan ekskul bola itu? Hobi aja, dulu pernah, waktu kelas 1 itu aku dulu pernah ikut SSB, terus SSB itu katanya untuk melatih aku supaya bagus main bolanya, terus waktu itu aku kan ikut pertama kali bertanding ya, di Jakarta Timur, Aku dapet pertama kali bertanding, aku langsung dapet juara 2, wow, berarti kamu memang ada bakat ya di luar roda, terus? Terus pas juara 2 itu, mamaku bilang ke pelatih, pelatih bilang ke mamaku katanya, kalau gini mending pilih salah satu aja, bola atau karate, biar fokus, oke, Karena kan susah, kata mamaku di karate aja, jadi kalau sepak bola untuk hobi aja, kamu tapi sempat, sempat bingung gak kamu sempat pergi ke mana bertapa gitu sebentar, Atau ngerem di kamar untuk bola, karate, bola, karate, enggak, itu mama yang pilih, oh mama yang pilih, suruh karate aja, oke, dan? Tuh rajata, pilihan ibu juga diikutin dong, ya rajatanya ibu tuh tau yang mana, yang bagus gitu loh, oke, jadi kamu langsung ya, nah tapi kamu tau gak, ini ada satu bintang tamu kita yang malam hari ini hadir juga, Dia ini jago banget main bolanya, ya langsung aja saya undang Tristan Alif, Tristan Alif Halo Ini telat nih ya, ini lagi latihan bola kali ya, Tristan Alif Astaga, oh hai Tristan Alif Kamu, kamu tuh gak keliatan sama aku, kamu umurnya berapa sih? 8 tahun 8 tahun? Iya Masa 8 tahun udah jago main bola, serius? Iya Benar Iya Aku tuh sempat sih dikasih tau, katanya ada anak kecil jago main bola, ada beberapa klub yang pengen dia gabung sama mereka atau apa, aku bilang, aku gak percaya, coba kasih lihat kamu jago apa kalau bener-bener jago main bola Diampuk Keren, ini pasti ada apa-apa di bola ini, ada apa di bola ini, bener, ada magnet ya, gak ada, gak ada serius, berapa lama kamu latihan kayak begitu? Dua jam, setiap hari, dan tadi maksudnya sebelum kesini latihan dua jam dulu gitu, oke coba Bagas kamu bisa gak, bisa, oh iya coba, boleh Bagas coba pakai bola ini, aku mau ngeliat ini bola ajaib apa semua orang bisa, coba Bagas, mau pakai bola ini atau bola apa, oh bola yang ini, oke, silahkan, terima kasih, coba, oke dia harus pakai sepatu, karena ini dua-duanya juga jago bola, Nah, aku juga, aku juga bisa loh kayak gini, tapi bolanya lebih kecil, namanya bekel, bola bekel aku bisa kalau kayak kamu tadi push up, aku gak bisa, berdua ya, oh dia di dalamnya ada langsung baju bola, keren, oke, ini yang kamu, ya, dua, oke, sip, di depan situ aku mau lihat, oke nih, Bagas dan Tristan Alim, Oke, tiga jam aku kasih waktu bisa gak, tiga jam tahan, tiga jam ya, oke, kita makan dulu deh, kita pada makan malam dulu, keren, Sini pinjam, Jangan diketawain ya, terus kalau sakit hati, gitu dulu kan, dilempar dulu apa ditendang dulu, terserah, Terserah, Buat karatenya kamu, ini kamu ada, eh, ada sedikit oleh-oleh dari kita disini, sukses dan jangan lupa kalau sudah jadi world champion, ya, kamu harus datang lagi kesini, oke, thank you, bagas, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama, Yang keren banget ini, Tristan Alifjohn, kemana-mana tetap bisa nesehat, Terima kasih,